Intro 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 Hey what's up everyone welcome back to my youtube channel It's your girl Michi Momo Aku sekarang akhirnya udah di Melbourne nih guys Dan sekarang aku baru jemput sama Alec Hello And now Sekarang udah jam jam 9 lewat 15 Dan sekarang kita mau makan hotline Just in time Jadi katanya pas aku kesini terakhir pas 2017 tuh belum ada Tapi sekarang udah ada dan katanya enak banget Jadi aku mau cobain Dan kayaknya vlog yang buat di Melbourne ini Aku bakal buatnya kayak potong-potong Karena sebenernya aku pengen istirahat cuman Sayang juga kalo gak ngasih tau kalian apa yang aku suka Dan apa yang aku makan dan apa yang aku lakuin kan Jadi paling aku bakal cut 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 dikit-dikit Cuman gak terlalu full review Ukur So nice Terus weathernya gak terlalu dingin Soalnya mereka bakal baru dingin banget tuh bulan sekitar Juni Tapi tuh pun gak kayak Kesaljuan atau gimana sih So Long time no see So I've known you for how long? 5 years now? 6 years? 5 years? Gila 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 gitu Aku ambil ini Harus minimal 400 kalau lebih juga bisa Jadi kita bedanya per gram gitu Nah pilihan kuahnya tuh udah beberapa Cuman yang favorit tuh yang malatang Aku pilih yang malatang, level yang paling pedes Dan ini tuh enak banget So ini punya Alec Aduh, terlihat sangat bagus, tapi Alec apa level? Level 1? Level 2 Ini saya, sangat besar Jadi ini ya, Dragon Hot Pot tuh beneran enak banget, kuahnya super gurih Udah gitu topik-topiknya juga ya, maksudnya baso-basuannya juga enak Terus juga dagingnya juga enak, empuk, tapi emang kuahnya ada basi Enak banget guys, parah Ini kuahnya, the max enak banget Ini kayak yang aku bakal namanya Food Diary Melbourne aja kali ya Jadi aku gak bakal cerita-cerita yang lain-lain, cuma aku bakal video-in pas aku lagi makan aja Enak banget nih, more taste banget Cetik! Hai guys, ini day 2 di Melbourne Sekarang ketemu Jenny Ini, one of my first few friends di Melbourne, ya gak sih? Iya We go way back Terus sekarang kita lagi di QV Aku mau makan haneci Itu tuh makanan yang kayak sebenernya murah Dan pasti semua student makan disitu, sama orang-orang kantoran Karena harganya murah, terus enak, terus porsinya emang nyangkat juga Gak tau harganya sekarang berapa sih dulu, aku masih inget dulu tuh case chicken cuma 6.9 Aku gak benar Sekarang kayaknya mungkin 7 point something kali Bisa tuh kan naik ya, 50 cent, 50 cent gitu kan So we're gonna eat that Oh my god My lid card looks so good Mereka udah berubah ya, dulu kan biru banget warnanya Okay, my favorite is the case chicken Where's the case? Okay The famous fish chicken Oh, udah berubah harganya, Beb Jaman sekarang disini bayar tuh bisa langsung pake handphone Kapan di Indonesia bisa begini ya? Kayak kalo di Indo kan dikit-dikit mesti pake kartu Dan kredit kartu tuh mesti mesti tanda tangan gitu loh Jadi kayak ribet dan ibendo, sekarang udah pake pin Cuma orangnya mau nanya, mau tanda tangan atau mau pin? Yaudah mau tanda tangan lagi udah cepet Bisa kayak semua orang bisa pake semua kartu kredit men Oke guys, jadi sekarang ini aku udah ada makanannya Ada case chicken, aku pesen yang large, gede banget Sebenernya udah tuh ngomong ke aku aja dibandingin gede banget Sama satu lagi ada yang small, ini yang chicken curry Karena sebenernya chicken curry disini sama case chicken tuh yang paling terkenal Tadinya aku cuma makan ini doang, tapi Jenny baik banget, dia belikin Sekarang kita bakal coba, jadi sebenernya si case chicken ini adalah Salah satu kenapa aku buat tartar dream di Araso Karena seenak itu guys Kayak bring me back the old, kayak bourbon memories Sausnya itu loh, for some reason tartar mereka tuh beda banget sama tartar yang lain, beda Asalnya ga berubah, sumpah enak banget Maksudnya Jadi dulu tuh ini salah satu makanan yang sering banget aku makan Karena untuk student hitungannya murah Makanan disini tuh range harganya lumayan lumayan ya, biasanya kayak above stand gitu Jadi biasanya yang murah tuh ini, dondon, mehnya pun juta don, sekarang mahal banget Berapa tuh kan yang harganya? 18 dolar 18 dolar dulu tuh cuma kayak 9 dolar, naik 12, naik 13, naik 15 Naik aja terus Ini juga currynya enak banget Tapi sedih deh, karena aku dateng kesini udah mau winter kan, jadi cepet banget gelapnya Sekarang baru jam 5, tapi kayak udah mulai sore banget gitu loh Karena kalo summer bener-bener kayak jam 8, jam 9 itu masih terang Hmm 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 Oke guys sampai sini dulu aja, nanti Kalo misalkan ada makanan yang worth it buat di syuting, aku bakal update lagi Karena ini kan kayak mini food journal aku di Melbourne Selesai Oke guys, jadi ini tempat ketiga Yang biasanya aku makan kalo misalkan aku pas dulu Namanya China Bar, dia ada banyak banget dimana-mana Terus kesini tuh ternyata 24 jam Jadi ternyata orang kalo misalkan habis kubing atau kapanpun pengen makan Kesini tuh bisa Dan disini nasi gorengnya enak banget, cak wetelnya juga enak Semuanya enak disini Pokoknya orang-orang pasti bakal selalu kesini kalo ke Melbourne Tapi karena sekarang udah malem dan aku kayaknya udah cape juga Jadi kita cuma bakal take away doang Aku udah pilih tadi caketnya Terus ada nasi goreng Sama dibeli opah Opah kumaya Opah kumaya Opah kumaya Haru suka Tak suka Kedekum Good morning you guys Ini udah hari selanjutnya Jadi semalam pas aku beli Udah gantuk banget Jadi semua sempet Tapi pernah makan nasi gorengnya sedikit Terus aku tidur, dan karena semalem semua udah pada tidur aku gak mungkin kan shooting malem-malem Kayak nyamain lampu gitu Dan ini sekarang aku mau kasih tau, ini ada nasi goreng pokbeli Ini enak banget Terus aku suka banget sama cakwetionya, semua orang beda-beda sih, ada yang suka kain nanasnya juga Sama ini aku udah beli semacam dumplings Plus ini loh, chili oilnya enak banget Dan aku akan mulai dari nasi gorengnya Enakan kalo masih anget ya, jadi paling dipanasin aja guys Enak banget Cukup yaunya Enakan kalo fresh Kalo udah dimana semalem, jadi agak kering Kayak rasa arengnya ilang tuh Oh kurang Mungkin nantinya harus di... Oh seng lagi Enget ya Cukup sih jadi inget, kayaknya jaman dulu banget Dulu tuh makan cana banget, cuma kalo malem-malem bilang Abis-abis Udah aku makan dulu Nanti kalo ke keras orang lain lagi Terus kabarin, boing Tunggu 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 Yang YOU Tunggu Tunggu